Meski sempat molor dan mendapat perpanjangan waktu selama 6 bulan, PT. Waskita berjanji proyek tol senilai 12 triliun rupiah yang menghubungkan Krian Legundi Bundermanyar KLBM Gresik sebelum lebaran, tepatnya Hamin 8, sudah bisa difungsikan dan para pemudik bisa melintas saat hari lebaran. Deadline proyek tol KLBM Gresik Jawa Timur yang dikerjakan PT. Waskita seharusnya selesai akhir Desember 2018 lalu. Alasannya akibat kendala pembebasan lahan saat itu, sehingga proyek pembangunan molor tidak sesuai target, yaitu akhir Desember 2018. Namun tahun ini, proses pembebasan lewat konsiniasi pengadilan sudah tuntas. Kini setelah mendapatkan perpanjangan waktu selama 6 bulan, PT. Waskita bergerak cepat mengebut pengerjaan. Bahkan setelah pemasangan girder di atas rel kereta api berjalan lancar, proyek BUMN tersebut optimis tol sepanjang 29 km tersebut bisa difungsikan. Menurut Paulus Nurharmoko, kepala proyek PT. Waskita optimis, tol KLBM Gresik bisa difungsikan sesuai target. Sebelum lebaran Hamin 8, tepatnya 27 Mei, pemudik bisa melintasi proyek senilai 12 triliun rupiah tersebut. Namanya proyeka Pak, tol apa Pak ini Pak kalau di sini? Krian Legundi benar manyat, KLBM. Kalau KLBM itu 38 kg sampai ke manyasannya. Cuman yang sekarang sedang dikerjakan, untuk dipercayai fungional sampai yang kelametan 29 jadi. Pak, ini sempat molor enggak Pak? Ini ada pertanyaan laku. Oh pertanyaan laku. Pendalannya juga apa Pak? Jadi memang waktu itu, perjalan yang masih nunggu eksekusi itu Pak. Karena ada beberapa hal yang kayak di sini kemarin itu kan masih di eksekusi ya. Jadi salah satunya ya, dan lebih banyak seperti itu. Saat ini prosesnya sudah hampir semuanya. Jadi, tak kejadian kita akan takutkan untuk proses fungional di lebaran. Jadi proses fungional lebaran ini bisa dilakukan fungional. Kita masih mengunggungkan beberapa lokasi yang masih proses-proses reaksi seperti ini. Namun proyek senilai 12 triliun rupiah tersebut masih harus menontaskan 74 girder yang belum terpasang. Saat ini tol KLPM Gresik sudah rampung 70%. Pihak proyek berharap 2 bulan ke depan bisa dirampungkan, sehingga lebaran benar-benar bisa dilewati arus mudik lebaran. Muhammad Basoyer, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!